Seorang anak perempuan berusia 4 tahun di kecamatan Cipedes, kota Tasik, Malaya menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya sendiri. Diketahui pelaku merupakan seorang kakek berinisial ENT, 77 tahun. Diduga pelaku melakukan aksi bejatnya saat korban tertidur lalap dan rumah dalam keadaan sepi. Dikutip dari Tribun Jabar.id, Direktur LSM Taman Jingga, Ipa Zomrotul, mengatakan saat peristiwa memilukan itu menimpa korban, saudara kembarnya menyaksikan. Namun, baik korban maupun saudara kembarnya belum mengerti apa yang terjadi. Korban saat ini tinggal sementara di rumah aman milik LSM tersebut bersama saudara kembarnya. Menurut Ipa, walau belum mengerti apa-apa, korban tetap mendapat pendampingan psikolog. Seperti diketahui, seorang kakek rentah terpaksa diamankan Polres Tasik, Malaya, kota karena diduga telah mencabuli balita tetangganya sendiri. Tersangka ENT, 77 tahun, warga kecamatan Cipedes, kota Tasik, Malaya, nekat melakukan perbuatan bejat itu saat korban yang berusia 4 tahun tengah tertidur. Korban selama ini hidup dan dirawat oleh ayah kandungnya berinisial EM 40 tahun. Power Humas Polres Tasik, Malaya, kota Ibda Jajang Kurniawan menuturkan, saat ayah pergi bekerja dan korban terlelap, masuklah pelaku ke rumah korban hingga akhirnya terjadi perbuatan asusila tersebut. Jajang menjelaskan sepulang kerja, ayah korban melihat anaknya seperti kesakitan. Setelah diperiksa, ternyata korban sakit di bagian vitalnya. Ayahnya pun bergegas membawa anak kesayangannya ke seorang bidan. Hasil pemeriksaan, kelamin bagian dalam korban mengalami kerusakan. EM pun didampingi sebuah yayasan mengadukan kejadian itu ke Polres Tasik, Malaya, kota. Dari hasil penyelidikan, diketahui tersangka pelaku nyata lain ENT. Tersangka kini mendekam di Selma Polres untuk proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!